Intro Halo teman-teman, ketemu lagi sama Dime disini Jadi, hampir setahun yang lalu kita dapat kabar dari salah satu mantan pendirinya Rockstar bernama Leslie Benzis Dimana dia itu dikabarkan sedang mengerjakan sebuah proyek game berjudul Everywhere Dan kita juga sama-sama tau kalau Leslie Benzis itu punya sebuah studio bernama Build a Rocket Boy Tapi yang di bulan September kemarin dapat sokongan dana sebesar 41 juta dolar untuk mengembangkan game Everywhere ini Dan sekarang waktunya Denhauser untuk melanjutkan karirnya Karena dia dikabarkan telah mendaftarkan dua perusahaan Yang pertama bernama Absurd Ventures yang didaftarkan pada tanggal 17 Februari 2021 Dan juga Absurd Ventures In Games yang didaftarkan pada tanggal 22 Juni 2021 kemarin Nah, kenapa kok ada dua? Alasannya masih belum ada yang tau Tapi banyak menyimpulkan bahwa kedua studio ini kemungkinan tidak hanya akan fokus kepada pengembangan game aja Dan selain itu, pada bukti form pendaftarannya ini Denhauser itu masih belum mendaftarkan satu pun staff yang akan bekerja untuk studionya ini Cuman namanya Denhauser aja yang terdaftar Dan buat kalian yang belum tau, si Denhauser ini gak lain adalah adiknya Sam Hauser Yang notabene merupakan pendiri sekaligus pemimpinnya Rockstar Games sampai detik ini Jadi ada tiga nama besar yang berjasa banyak pada kesuksesannya Rockstar Yaitu Sam Hauser, terus Denhauser dan juga Leslie Benzies yang tadi sempat kita bahas sedikit di awal Dan ada juga nama-nama lain yang ikut berjasa seperti Aaron Garbut atau Leslow Jones Dan yang lain-lainnya yang sayangnya gak bisa gue absen satu-satu disini Nah, Denhauser sendiri berperan besar sebagai salah satu pengarang dari ceritanya Grand Theft Auto Series dan juga Red Dead Series Karena namanya dia itu pasti muncul di intro permukaannya kedua series tadi Tapi gimana pun juga, ceritanya Denhauser ini beda banget sama ceritanya Leslie Benzies Yang keluar dari Rockstar dengan penuh drama dan penuh dengan tuntutan hukum senilai jutaan dolar Karena alasan pasti keluarnya Denhauser dari Rockstar ini masih cenderung dirahasiakan dari publik Yang diceritakan cuma waktu dia mengajukan cuti yang lumayan lama pasca pengembangannya RDR 2 Yang kemudian diikuti dengan berita keluarnya Denhauser dari Rockstar pada tanggal 11 Maret 2020 Tapi meskipun masih dirahasiakan, ada banyak banget gosip di luar sana yang mengatakan bahwa Denhauser itu keluar karena mungkin udah gak sejalan sama Rockstar Atau gosip lain yang bilang kalau Denhauser itu udah lelah sama crunch culture yang diterapkan sama Rockstar saat proses penggarapan RDR 2 Dimana para pekerjanya itu dituntut untuk bekerja selama 100 jam dalam seminggu Hal ini semakin diperkuat oleh laporannya Jason Schreier dari Bloomberg Yang melaporkan bahwa setelah Denhauser keluar atau lebih tepatnya 18 bulan setelah rilisnya RDR 2 Rockstar itu bener-bener serius untuk melakukan perubahan dan mulai memperbaiki jadwal mereka Demi menghindari crunch culture yang dikritik oleh berbagai pihak pada waktu itu Ditambah lagi, akhir-akhir ini ada rumor dari Tom Henderson yang mengatakan bahwa GTA 6 itu akan dirilis di tahun 2025 Dan rumor ini di backing langsung oleh Jason Schreier yang emang udah dari dulu ngikutin kabar-gabar seputar Rockstar Tapi gimana pun juga yang dibilang sama Jason barusan itu hanya sekedar sebuah tweet aja Dan bukan sebuah laporan resmi soal bocoran dari Rockstar Karena salah satu laporan tentang bocoran dari Rockstar yang udah dirilis ke publik oleh Jason Schreier itu Hanyalah tentang berita yang mengatakan bahwa GTA 6 itu udah ada di tahap awal pengembangannya Selain itu, menurut gue pribadi, meskipun gue berusaha untuk gak terlalu percaya Rumor dari Tom Henderson ini bisa dibilang cukup masuk akal Mengingat Rockstar itu sekarang sedang berusaha untuk menghindari crunch culture Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini yang pastinya bakal sangat memperlambat proses pengembangannya GTA 6 Belum lagi kalau kita lihat dari kebijakan fiskalnya Take-Two Interactive Yang mengindikasikan bahwa mereka itu akan merilis 9 game remake atau remaster dari judul-judul yang udah ada Plus 23 game yang masuk ke dalam kategori Immersive Core sampai tahun 2024 nanti Dan berkat berita-berita yang seperti ini Akhirnya ada banyak sumber yang mengatakan bahwa sekarang Rockstar itu sedang mengerjakan multiple project Dan gak cuman fokus ke GTA 6 atau GTA 5 versi Expanded and Enhanced Edition Atau bahkan GTA Online Karena salah satu rumor yang muncul paling kuat untuk sekarang ini adalah rumor tentang remasternya GTA Trilogy Yang juga bisa di-bagging oleh kebijakan fiskalnya Take-Two Interactive Terus selain itu Tom Henderson juga membocorkan tentang petanya GTA 6 yang dikabarkan akan terus berkembang Seiring dengan dirilisnya DLC baru untuk GTA 6 Dia bilangnya bakal mirip Fortnite Tapi berhubung gue gak pernah main game itu Jadi ya mungkin mirip-mirip sama DLC kayak Perico tahun kemarin gitu lah Terus satu lagi dari Tom Henderson Dia juga bilang bahwa GTA 6 nanti hanya akan dirilis di PC dan juga konsol current gen alias PS5 dan Xbox Series X Yang berarti GTA 6 nanti gak akan dirilis di PS4 maupun Xbox One mengingat adanya keterbatasan hardware Nah tapi disini Tom Henderson juga bilang secara terang-terangan bahwa rumor yang dia sampaikan tentang GTA 6 itu statusnya gak sekuat rumor tentang Battlefield yang dia dapatkan I am not known for GTA leaks My sources so to speak might be a little less reliable than that of Call of Duty and Battlefield for example But nonetheless you should always take leaks with a grain of salt Especially when it comes to a game that we might not be seeing for another 4 years now So please do take the information with a grain of salt And well if all of this information turns out to be true Dan gara-gara rumor ini, tepatnya rumor tentang rilisnya GTA 6 yang dia prediksi bakal rilis di tahun 2024 atau 2025 Komunitas GTA sekarang itu sedang terbagi ke dalam 2 bagian Ada yang masuk ke timnya Tom yang yakin kalau rilisnya itu bakal di tahun 2025 Ada juga tim yang yakin bahwa GTA 6 itu bakal dirilis di tahun 2023 Kalian bebas mau masuk tim yang mana dan kalian juga bebas untuk masuk tim gue yang bodo amat sama tanggal rilisnya GTA 6 Karena bagi gue pribadi, selama niatnya adalah untuk menghindari crunch culture Gue bakal tetap dukung Rockstar Karena ya, kerja berlebihan itu bakal berdampak buruk bagi kehidupan para staffnya Dan juga semakin lama GTA 6 rilis Kesempatan bagi temen-temen yang sampai sekarang masih belum pernah ngerasain main GTA 5 atau GTA Online itu juga bakal semakin besar Dan gue doain semoga temen-temen yang pengen banget ngerasain main GTA Online tapi sampai sekarang masih belum keturutan Semoga aja bisa segera ngerasain main game terbesar yang pernah dirilis oleh Rockstar ini Oh ya, sekali lagi gue ingatkan bahwa semua kabar tentang GTA 6 yang ada di luar sana itu sifatnya masih sekedar rumor Atau bocoran atau spekulasi semata Jadi ya, sebisa mungkin jangan terlalu percaya sama berita-berita tentang GTA 6 Kecuali kalau beritanya itu keluar langsung dari Rockstar atau Take-Two Interactive Terus buat kalian yang pengen tau rumor-rumor apa aja yang udah muncul tentang GTA 6 sejauh ini Kalian bisa cek playlist gosipin Rockstar yang udah ada di channel gue Dan kayaknya segitu aja kabar terbaru yang bisa gue sampaikan tentang Rockstar Makasih banyak buat kalian yang udah mampir Gue diming pamit duluan, jangan lupa jaga kesehatan fisik dan mental Bye-bye and have a nice day Sub indo by broth3rmax